Intro Halo bapak dan juga tribuner semuanya ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali Saya Rena Semuatim bisa kembali menyapa kalian semua lagi Tentunya di versi Pubdate Ada berita apa saja hari ini? Kita saksikan selengkapnya Berita pertama ini datang dari kabar menyedihkan ya tentunya bagi kita semua Karena Persib Bandung lagi-lagi gagal merebut kemenangan pada pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 melawan Persisolo di Stadion Manahan selasa 8 Agustus 2023 tadi malam Selaga tersebut sayang sekali harus berakhir dengan skor 2-1 atas kemenangan Persisolo Persib Bandung sebenarnya sempat unggul sebentar terlebih dahulu berkat gol yang diciptakan oleh Shiro Alves pada menit ke-32 Tetapi tak butuh waktu lama nih bagi Persisolo tepatnya oleh Ramadhan Sananta untuk menyamakan kedudukan di menit ke-33 Hingga akhirnya Ramadhan Sananta kembali menambah keunggulan timnya di menit ke-44 Nah Persib Bandung pun harus legowo karena sekarang terjun bebas ya ke zona degradasi yaitu posisi ke-16 Karena gagal merebut 3 poin pada pekan ini Sementara nih Persisolo meroket ke posisi 8 dengan raihan 9 poin Gimana perasaannya Boboto setelah dikoyak-koyak pekan kemarin seri pekan hari ini gagal lagi merebut kemenangan Kira-kira siapa ya? Gak apa-apa kita terus semangatin ya Masih 7 pertandingan masih ada banyak sekali pertandingan untuk Persib Bandung Menyalip salip-menyalip sampai nanti pelan-pelan mungkin bisa meroket lagi ke puncaknya Kita doakan dukung terus Nah mengenai pertandingan tadi malam nih kira-kira seperti apa ya tanggapan dari pelatih Persib Bandung yaitu Boyan Hodak Nah menurut Boyan Hodak nih anak-anak asuhnya sebenarnya berhasil menciptakan beberapa peluang besar Sayangnya keunggulan timnya tidak bertahan lama karena menurutnya timnya tuh kehilangan fokus Menurutnya Persisolo mampu memanfaatkan situasi tersebut sehingga terciptalah kemenangan bagi Persisolo Pelatih asal Kurasia itu mengaku sempat mencoba meningkatkan daya juangan asuhnya dengan melakukan pergantian pemain Namun masuknya tenaga baru ternyata masih belum cukup untuk menyamakan kedudukan dalam laga tersebut Nah masih seputar pertandingan tadi malam nih kalau misalnya kalian ingat tadi malam tuh cukup heboh ya Dengan hujan kartu kuning yang mewarnai kekalahan Persib Bandung atas Persisolo Dalam duel tersebut para pemain maung Bandung diganjar 6 kartu kuning dari wasit MR Van Effendi Yang satu diantaranya berujung dengan kartu merah bagi I Putu Gede Juniantara pada menit ke-90 Mereka yang mendapatkan kartu kuning yaitu Maklok, Rahmat Irianto, Edo Febriense, Deddy Kusnander, dan 2 kartu kuning bagi Putu Gede Nah selain tidak dapat memainkan Putu Gede pada pertandingan berikutnya Persib Bandung pun berpotensi untuk menerima sanksi berupa denda sebesar 50 juta rupiah dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI Akibat jumlah pemain yang menerima kartu kuning Nah hal tersebut ini mengacu pada pasal 53 ayat 1 poin A kode disiplin PSSI tahun 2018 tentang tingkah laku buruk tim Dalam bunyi regulasi tersebut dijelaskan bahwa sanksi disiplin yang diberikan kepada klub atau badan Apabila anggota-anggota timnya pemain dan atau ofisial melakukan suatu pelanggaran disiplin secara kolektif dalam satu pertandingan Hal itu menyebut denda sebesar setidaknya 50 juta rupiah apabila dalam satu pertandingan ada 5 atau lebih pemain yang diberikan sanksi peringatan dengan kartu kuning Nah selain Persib Bandung nih tim Persisolo juga berpotensi menanggung hal serupa karena ada 5 pemain juga yang mendapatkan kartu kuning di sisi last card samber nyawa dari pertandingan tadi malam Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian masih penasaran sama berita-berita lainnya terutama tentang persiapan tim Persib Bandung yang menuju Laga Home kembali nanti hari Minggu melawan Barito Putra Kalian bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunprianga.com Nah jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe Youtube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Renos Mawati, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye bye